Terima kasih. Bukan ketum, bos. Ketum buka. Bicara juga. Gimana tuh? Kenapa? Tanya dulu di telepon. Ketum buka, kan ketum saya. Ketum buka. Gak apa-apa, beliau hadir. Kayak buka sekalian ketum. Iya, Pak Ketum. Tapi kan sebelum Pak Ketum bicara, saya sebagai ini kan bisa memberi kesempatan juga. Karena ini kan sifatnya informal. Gak terlalu apa? Gak terlalu ini, abis ini urutan. Walaupun ada urutannya ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ketum tuh udah. Pak Ketum. Mantap. 300 berapa? 300 berapa? Pak Ketum. 300. Jadi 300 aja. Oke. 300. Jadi itu pakai software satu lagi jadinya. 318 lah. Biarin bener-bener ini. Iya, iya. Itu sambutan pertama, Pak Nih. Ini VMC Badar, Nih. Nih, nih. Kasih aja. Ini ada sobek aja tuh ya. Oke. Taruh pergerakan saya yang bawah, mau saya ngomongin. Selamat menikmati ya. Terima kasih. 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 Berhadiah gak formal dulu dong Belum Ini kayak semacam Sambil menunggu Tadi udah Karena dibilang pakai jas itu Jadi dia Lihat kita gak Dih Oh dibuka jasnya tuh Oh bukan Pak Merdi udah bisa mulai Pemanasan Pak Merdi Itu aja kok gampang kok Kapan dari persasional Suruh masuk dulu Ke sini Suruh masuk dulu ke www.menti.com Gunakan kode ini Lagi yang mau ikut please Coba aja Anda coba aja Pak Coba aja dari sekarang Bedaun pakai di sini semua Enggak kita udah naikin bos Oh udah Udah kita naikin Siapa Bias ini udah dinaikin kan ya Megabitnya Udah Bang udah megabitnya Bandwidthnya udah dinaikin Belum gak Belum gak ya Oke Kita Mulai quiz ya Pak Ya Nah ini dia Saya gak ngobli quiznya nih Hmm Selamat siang kawan-kawan semua Dari Sabang sampai Marokka Kita awali Acara SJI ini Ini baru Informal Jadi kita buka dengan Quiz Quiz ini ada hadiahnya Silahkan ketik www.menti.com Masukkan passcode-nya 3459235 Ketik nomor HP Anda Jangan nama Anda Di kolomnya Tinggal klik jawaban yang benar Di setiap pertanyaan Kita kasih waktu 4 menit Agar peserta bisa join Di acara quiz ini ya Quiz beradiah Buka browser Anda Silahkan Ketik www.menti.com Masukkan passcode 3459235 Ketik nomor HP Anda Jangan nama Anda Tinggal klik jawaban yang benar Di setiap pertanyaan Silahkan Siapa lagi yang meninggal Warga PBI Gustami Tadi Aceh Tadinya di Owasan Ayo Mas Dodi Ayo baru 9 orang Peserta yang ikut quiz 10 Masih kita tunggu Masih ada waktu Sekitar Tiga menit Voucher Total berhadiah Satu setengah juta Total hadiah Total hadiah Satu setengah juta Akan dibagikan Kepada para peserta Dalam bentuk voucher ya Dalam bentuk voucher Sorry Oh tambah lagi Ada Dua juta rupiah Hadiah Apa vouchernya Stop Semakin banyak yang mendaftar Akan semakin banyak peluang Kembali 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 Kecil Sengaja Sudah berapa lagi Peserta quiz Sudah masuk 14 orang Siapa cepat Dia dapat Pertanyaannya Mudah Jawabnya Mudah Lebih mudah lagi Siapa cepat Dia dapat Hanya dengan mengetik jawaban Anda akan Mendapatkan Voucher Dengan total Hadiah Dua juta rupiah Berapa nomornya tadi Oh iya Selamat datang Pak Dahlan Selamat datang Untuk Pak Dahlan Sudah bergabung Di acara kita Berapa nomor Atau browsernya Berapa nomor 34 59 Satu menit lagi Quiz akan Segera Dimulai Silahkan bagi yang Belum Mendaftar Silahkan Masukkan www.meniti.com Masukkan Passcode nya 34 59 235 Silahkan ketik Nomor HP Anda Jangan nama Anda Tinggalkan klik Jawaban yang benar Di setiap pertanyaan Karena hadiahnya Belum untuk voucher Itu akan Di Transfer ke nomor Hadiah voucher Akan langsung Dimasukkan ke dalam Nomor HP Anda Jika Anda Betul Dan Benar Betul benar pula Sudah 27 Peserta 28 Orang Ayo Siapa cepat Silahkan dia Pertanyaan Pertanyaan Total 2 juta Dengan hadiah Total 2 juta Yang akan Dibagikan langsung Ke nomor Handphone Anda Voucher Oke kita mulai ya Silahkan lihat di handphone masing-masing Pertanyaannya Dan langsung jawab Kapan kah Hari Pes Nasional Diperingati Pilihannya ada 4 11 Januari 9 Februari 2 Juli 22 Desember Silahkan klik Jawaban Anda Selesai Yang benar Menjawab Ada 15 Orang 22 Desember Hari Ruang Tahun Saya Inilah para Pemenang Yang mendapatkan Voucher Oh belum Baru pertanyaan pertama yang benar ya Oke kita lanjut lagi nih Siap-siap Siap-siap Pertanyaan kedua Dari 5 pertanyaan Tadi yang bagi yang sudah menjawab 1 Punya poin 1 Yang belum masih bisa mengejar Di Kota Manakah penyelenggaraan HPN 2021 akan digelar Ada Kendari Ada Medan Ada Banjarmasin Atau DKI Jakarta Silahkan pilih Waktu Anda 5 detik 4 detik 2 detik 1 Yap Yang menjawab Jakarta Ada 18 orang Yang ketiga Ini adalah Orang-orang Yang mempunyai poin Tinggi Tuk sementara ini Dari 2 pertanyaan Silahkan dilihat Namanya Jimmy Irawan Jimmy Irawan Uggul Masih Uggul Di atas Ini pertanyaan ketiga Dari 5 pertanyaan Jawab segera Agar Anda bisa mendapatkan poin Penghargaan tertinggi Untuk karya jurnalistik Indonesia Yang diberikan oleh PWI adalah 1 Adi Pura 2 Adi Media 3 Adi Netoro 4 Adi Warta Silahkan klik Waktunya sangat cepat Silahkan Selesai Kita lihat Ada 25 orang Yang benar Menjawab Siapa yang Sudah masuk 10 Disalip oleh 0852 7000 Pertanyaan keempat Dari 5 pertanyaan Jawab segera Anda akan mendapatkan Poin Indonesia akan punya Hajatan internasional Di tahun 2021 Di bidang sepak bola Apakah itu 1 2021 FIFA Usia 20 World Cup 2 2021 FIFA Usia 19 Sport Cup 3 Piala Champion 4 Piala Sugerman Silahkan Yang benar Ada 14 orang Peserta Ayo Banyak yang Bukan salah Tidak betul Kalian tidak salah Tapi tidak betul Masih Buntut 7000 Eh Buking geser lagi Yang kepala 0816 8 2 3 5 Pertanyaan terakhir Ini penentuan Bapak penentuan Kapan kah penyelenggaraan Pemungutan Sorapil Keadaan Serentak Tahun ini Dilaksanakan 11 November 9 Desember 10 Desember 22 Desember Ya waktunya ini agak lama Silahkan 5 detik 4 detik 3 detik 2 detik Ya selesai Ada 25 Peserta yang Benar menjawab Dan untuk Pemenang Dari Quiz ini Adalah Silahkan Dilihat 0811 717 9830 Adalah Pemenang Pertama Siapa itu Yang disini siapa 5 pemenang Kita nanti akan Akan dihubungi oleh Panitia Oke 5 pemenang 5 pemenang Akan dihubungi oleh Panitia Ini yang Sudah Teratas Nanti masih ada Sersi kedua Dan Sersi ketiga Sersi kedua Sersi ketiga Oke Oke ini baru Quiz pertama ya Masih ada 4 quiz lagi Silahkan Ikuti terus Acara kita ini Yang pasti seru Dan menarik Boleh 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 lah Rame Oke 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 kita mulai Acara Safari Jurnalistik ini Secara resmi Terima kasih Kepada Rekan-rekan Yang telah Join di acara Safari Jurnalistik 2020 Yang didukung oleh Astra Internasional Bekerja sama dengan PW Pusat Untuk Acara pertama Kita awali Dengan Menyanyikan Indonesia Raya Untuk itu Kami persilahkan Berdiri Jurnalistik ini Terima kasih Terima kasih Jurnalistik ini Terima kasih Indonesia berbangsa ku, bangsa dan tanah adil ku, adil lah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah ku, hiduplah negeri ku, bangsa ku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya, Indonesia raya, merdeka, merdeka, yang berdeka, merdeka, 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 merd Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah laporan Ketua Bidang Pendidikan PW Pusat yang diwakili oleh Ketua Komisi Pendidikan, Bapak Hendro Basuki. Kami persilakan. Masih di on mute itu. Pak Hendro, mic-nya di on mute. Terima kasih. Mic-nya di on mute dulu. Sudah, pasti sudah on mute. Sudah itu sudah ngomong dia soalnya. Pak Hendro Basuki. Mic-nya tolong di aktifkan. Coba di telepon. Pak Hendro belum terdengar. Pak Hendro, silakan. di aktifkan mikrofonnya. Pak Hendro. Mic-nya, Pak. Di aktifkan. Pak Hendro, tolong di aktifkan. Pak Hendro. Mak masih mute. Sudah? Sudah? Sudah kan, Pak Hendro. Terdengar Silahkan Pak Enro Mati lagi Aduh ini dia Belum bisa juga Assalamualaikum 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 Untuk kita semua Selamat siang Yang terhormat Ketua Umum BBI Pusat Bapak Atal Sembing Depari Yang terhormat Begawan PS Modern Indonesia Bapak Yang terhormat, Head of Corporate Communication Nasra, Bapak Boy Kelana Subroto. Yang terhormat, Head of Media Relations Nasra, Bapak Wisnu Wijaya. Rekan-rekan wartawan, pengurus PWI yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, kami atas nama Panitia mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maksa bahwa siang hari ini kita bisa memperoleh kembali safari jurnalistik yang selalu kita nantikan dengan tema yang agak spesifik dan berbeda. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, setidaknya komponen PES menandatangi piagam Palembang pada 9 Februari 2010. PWI senantiasa terus menerus menjalankan pendidikan profesi dan sertifikasi wartawan anggota PWI dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti kita pahami bahwa skora jurnalistik Indonesia dirancang untuk memperkokoh keberadaan profesi wartawan. Dengan demikian, seluruh kurikulum dan bahkan seluruh dana yang dimiliki PDI, kita konsentrasikan untuk pengembangan profesi. Tema yang sekarang kita ambil, yaitu model bisnis media dan masa depan wartawan, ini saya pikir sesuai konteks jamannya. Hari ini kita perasa, dan bukan hanya saya, Anda dan semua, merasa bahwa apakah profesi wartawan dalam 10 tahun ke depan masih ada? Karena ada beberapa profesi yang hilang sekarang ini. Sebagian dari kasir sudah hilang dari meja. Para teller di bank sudah mulai berkurang. Kemudian, petugas asuransi, agen asuransi sudah berkurang. Buruh tani sudah berkurang. Kemudian, bahkan, kalau sekarang Indonesia punya 500 ribu tentara, mungkin 10 tahun ke depan tidak butuh 500 ribu lagi. Mungkin hanya butuh 50 ribu cukup, karena sebagiannya diganti oleh pasukan yang tidak lagi bersandar pada manusia. Artinya, profesi tentara mungkin akan hilang. Dan hanya digantikan oleh mesin-mesin perang yang besar. Kemudian juga kita bertanya, apakah profesi wartawan ini dalam 10 tahun ke depan masih ada? Karena fakta, di samping kita, yang 5 tahun belakangan ini semangat, yaitu barista. Para barista ini juga mulai kehilangan badannya. Sedikit, sedikit, sedikit. Barista mulai hilang dan digantikan oleh mesin-mesin portable pengolah kopi yang lebih cepat dan mudah. Nah, karena itu, kulit yang berdasarkan ini kita menghadirkan seorang yang kita kenal sebagai wartawan, wartawan yang berkelas. Bisa yang saya bilang, becawan. Yang mewarnai bisnis media hari-hari ini, kemarin dan hari ini, dan saya yakin masa depan, karena itu kita hadirkan Pak Daglandeskan untuk mengisi kuliah perjana safari jurnalistik kali ini. Dalam pikiran saya, di otak sebelah kanannya Pak Daglandeskan itu kayakkan imajinasi, fantasi, bisnis media, dan wartawan di masa depan. Sementara di otak sebelah kirinya, itu sudah kaya dengan kalkulasinya. Apakah ini akan rugi, apakah ini akan untung. karena itu kehadiran Pak Daglandeskan untuk memberikan semacam guidance, atau nasihat, atau gambaran tentang masa depan bisnis ini, dan wartawan saya pikir sangat tepat. yang terakhir tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada PT. Astra, yang senantiasa hadir dalam memberikan kontribusi kembangan pendidikan wartawan Indonesia, khususnya PBI, dan itu sudah berlangsung sejak lama. Karena kita tahu bahwa sejak tahun 2011, kita berlangsung, Huawei T30 Pro connected. Dua kegiatan utama, yaitu Sekolah Jurnalisme Indonesia dan sertifikasi wartawan Indonesia. Nah, dua-duanya ini sudah berjalan sangat cepat. Nyatakan kompeten para wartawan dan telah pula sekitar hampir seribuan anggota PBI yang lulus sekolah Jurnalisme Indonesia di berbagai jenjang apakah itu muda, mati, ataupun utama. Dan kita tahu bahwa juga menjadi narasumber pada Sekolah Jurnalisme Indonesia jenjang utama di Semarang beberapa tahun yang lalu. Dan saya pikir ini adalah momen yang tepat untuk kita bicara kembali mengenai masalah depan Pres Indonesia dan masalah depan wartawan Indonesia. Demikian pengantar kami sebagai Kekua Komisi Pendidikan Pemilih Pusat dan kami persilahkan Pak Dakhlan memberikan urean sepanjang mungkin untuk memandu kita paling tidak 50 tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Proto Waktu datang tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan. Selamat siang kepada yang kami hormati Ketua Umum PWI Pusat Bapak Atal SD Pari Kemudian Tokoh Media Masa Nasional Bapak Dahlan Iskan Sekretaris Jenderal PWI Pusat Bapak Mirza Zulhadi Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Bapak Nur Jaman Mokhtar Direktur Sekolah Jurnalisme Bapak Ahmed Kurnia Komisi Pendidikan dan Pelatihan PWI Pusat Bapak Hendro Basuki Rekan-rekan Pengurus PWI Pusat Tentunya kami hormati dan sayangi rekan-rekan wartawan media bahasa nasional dan daerah yang sudah hadir melalui Zoom pada Safari Jurnalistik 2020 siang hari ini Selamat datang pada acara Safari Jurnalistik 2020 di mana Astra telah mendukung kegiatan ini sejak tahun 2012 sehingga tahun ini merupakan kerjasama tahun ke-9 tahun ini untuk pertama kalinya kita mengadakan Safari Jurnalistik secara virtual karena adanya pandemi COVID-19 dan semoga hal ini tidak menyurutkan semangat teman-teman semua kami mengucapkan terima kasih karena Astra diberi kesempatan untuk bersinergi dengan persatuan wartawan diantaranya juga Hari Pers Nasional mewakili manajemen Astra kami mengapresiasi PWI Pusat yang telah secara konsisten mengadakan kegiatan ini yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas wartawan di berbagai pelosok Indonesia melalui program uji kompetensi wartawan wartawan adalah salah satu stakeholders Astra maka dari itu Astra sebagai salah satu korporasi swasta nasional di Indonesia berharap dapat membantu meningkatkan kualitas wartawan sehingga pemberitaan di media masa semakin baik dan sesuai dengan kaedah etika jurnalistik misalnya senantiasa mengutamakan fakta dan keberimbangan atau cover both sides Bapak Ibu tahun ini Astra kembali mengadakan Lomba Foto Astra dan Anugrah Pewarta Astra 2020 terbuka untuk teman-teman wartawan maupun masyarakat umum dengan mengangkat tema semangat majukan Indonesia seperti Lomba Foto Astra dan Anugrah Pewarta Astra tahun lalu Astra kembali mengundang teman-teman untuk berbagi kisah inspiratif dari penerima apresiasi satu Indonesia Awards dari Astra yang tahun ini berjumlah 70 penerima satu Indonesia Awards dan 112 penggerak kampung berseri Astra yang tersebar di seluruh Indonesia pendaftaran dan informasi lebih detail silahkan klik di www.1-indonesia.com dan periode Lomba dibuka hingga 31 Desember 2020 kami berharap kami berharap ada wartawan yang hadir pada Zoom Safari Jurnalistik 2020 siang hari ini yang akan jadi pemenang Lomba Foto Astra dan Anugrah Pewarta Astra 2020 akhir kata kami ucapkan selamat mengikuti Safari Jurnalistik 2020 semoga kedepannya kerja sama Astra dan PWI semakin terjalin erat dan Tuhan yang Maha Esra selalu meredui langkah dan niat baik kita selanjutnya saya serahkan ke Wisnu Wijaya Head of Media Relations Astra untuk menyampaikan pemaparan singkat mengenai Astra Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Tuhan memberkati Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat siang Terima kasih Mas Boy Selamat siang Pak Ata Kemudian yang kami hormati Bapak Dalan Iskan Pak Dalan ini mentor saya karena dulu saya pernah menjadi salah satu karyawan di Indonesia di Linus mungkin Pak Dalan masih ingat Jawa POS punya media berbahasa Inggris ya Pak di Surabaya jadi kebetulan saya pernah belajar di sana selama dua tahun Pak Dalan jadi kita ketemu kembali di acara Zoom ini izinkan saya mewakili Astra dan Pak Boy kami akan sharing tentang Astra bagaimana Astra didirikan dan program-program Astra ke depan Next Astra didirikan pada Februari tahun 1957 yang pertama oleh pendiri Astra yaitu Om William Suryajaya jadi Om itu ingin agar Astra berkembang dan bermanfaat yang berguna sebagai tempat peteduh dari hujan dan panas jadi singkat kata Om William ingin menjadikan Astra sebagai perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara sejalan dengan tujuan Astra yaitu sejahtera bersama bangsa Next Dalam menjalankan usahanya Astra memiliki triple P roadmap strategi yang pertama yaitu portfolio roadmap atau yang diterjemahkan sebagai produk dan lainan karya anak bangsa kemudian ada people roadmap yang diterjemahkan sebagai insan Astra yang unggul dan yang ketiga public contribution roadmap yang diterjemahkan sebagai kontribusi sosial yang berkelanjutan untuk produk dan layanan anak bangsa Astra memiliki tujuh lini bisnis yakni otomotif jasa keuangan alat berat pertambangan konstitusi dan energi agribisnis infrastruktur dan logistik teknologi informasi dan properti per September 2020 Astra berada yang tersebar di seluruh Indonesia dengan laba bersih per Juni 2020 sebesar 11,3 triliun kemudian dalam bekerja insan Astra diilhami oleh empat butir filosofi perusahaan yang menjatuh Dharma yang pertama menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara yang kedua memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang ketiga menghargai individu dan meminah kerjasama dan yang terakhir senantiasa berusaha mencapai yang terbaik per September 2020 Astra secara konsolidasi memiliki 190 ribu lebih karyawan kemudian kami memiliki budaya inovasi yang disebut dengan Inov Astra dari tahun 1983 hingga 2020 telah terkumpul lebih dari 10 juta proyek improvement dan inovasi tidak hanya berbisnis kami juga menjalankan kontribusi sosial yang berkelanjutan melalui 4 pilar yakni Astra untuk Indonesia sehat atau di bidang kesehatan Astra untuk Indonesia cerdas atau di bidang pendidikan Astra untuk Indonesia hijau di bidang lingkungan dan Astra untuk Indonesia kreatif di bidang kewirausahaan kemudian kami juga memiliki dua flagship program kontribusi sosial yang berkelanjutan yakni satu Indonesia Awards yang diinisiasi tahun 2009 dan Kampung Meseri Astra yang diinisiasi sekitar tahun 2018 kemudian Astra juga memiliki sembilan yayasan yang mayoritas bergerak di bidang pendidikan next kemudian Astra juga telah memulai telah menjalankan inisiatif digital yang antara lain melalui Astra digital itu ada sefa.id cari parkir sejalan dan movik kemudian kita juga ada kolaborasi dengan dua mitra yaitu Gojek kemudian ada di bidang fintech ada mau cash dan ada inkubus startup plug and play tetapi di setiap lini bisnis Astra juga menjalankan inisiatif-inisiatif digital dari lini bisnis otomotif hingga lini bisnis property next nah tahun 2009 Astra menginisiasi semangat Astra terpadu untuk Indonesia yaitu langkah nyater dari grup Astra untuk berperan aktif setelah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui karsa cipta dan karya terpadu untuk produk dan layanan karyana bangsa insan Astra yang unggul serta kontribusi sosial yang berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia pada awalnya program ini hanya ditujukan di internal Astra pada tahun tahun yang kami berharap agar semangat ini dapat menjangkau masyarakat luas untuk itulah tahun 2010 Astra mulai menginisiasi semangat Astra terpadu untuk Indonesia atau satu Indonesia Awards yakni dengan melibatkan anak-anak muda di seluruh penjuru Indonesia dari berbagai sektor kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan hari Sempa Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 2009 next nah untuk satu Indonesia Awards yakni mulai tahun 2010 hingga 2020 jumlah pesertanya Alhamdulillah mengalami peningkatan dari 120 peserta hingga tahun 2020 mencapai 10.036 peserta pada sekurang waktu tersebut sudah ada penerima apresiasi Indonesia Awards tingkat nasional dan tingkat provinsi sebanyak 245 pemuda dimana Astra mencari anak-anak muda yang memiliki program yang semakinya sejalan dengan Astra yaitu senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat luas melalui 5 bidang kesehatan didikan lingkungan kewirausahaan dan teknologi next nah ini satu Indonesia Awards saat tahun ini merupakan pelaksanaan yang ke-11 dan nanti penganugerahannya dijadwalkan pada 31 Oktober 2020 secara virtual dan hingga 2010 sampai 2019 sudah ada 59 penerima apresiasi Indonesia Awards dan ada tambahan berupa kategori apresiasi khusus kepada pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19 next kemudian flagship Astra yang kedua yaitu Kampung Besri Astra dan Desa Sejahtera Astra Kampung Besri Astra merupakan program kontribusi sosial berkelanjutan Astra yang diimplementasikan kepada masyarakat dengan konsep pengembangan yang mengintegrasikan empat pilar program yaitu kesehatan pendidikan lingkungan dan kewirausahaan sedangkan Desa Sejahtera Astra adalah program pengembangan ekonomi desa yang berfokus pada pengembangan produk unggulan desa saat ini terdapat 112 KBA dan 753 Desa Sejahtera Astra di 34 provinsi di Indonesia next next belum berganti ya nah ini Astra bersama media buat rekan-rekan media sebelumnya buat rekan-rekan media yang hadir di sini dari seluruh pulau di Indonesia kami seperti disampaikan oleh Pak Boye tadi kami mulai 7 September sampai 31 Desember 2020 kami mengadakan lomba foto Astra dan anugerah pewarta Astra yang bertema semangat majukan Indonesia tadi sudah di-share di-chat mungkin rekan-rekan bisa melihat link untuk melakukan registrasi dan kami berharap saat ini juga atau setelah acara ini rekan-rekan media dapat langsung mengunjungi link tersebut untuk melakukan registrasi dan mengikuti lomba karena kebetulan lomba ini dibuka hingga Desember 2020 kemudian materinya apa materinya adalah tentang satu Indonesia Award terutama para penerima apresiasi dan toko penggerak atau Kampung Besri Arta dan Desa Sejahtera Astra linknya sudah ada mungkin rekan-rekan bisa langsung mengklik kemudian Astra juga memiliki channel di Youtube yang dinamakan Satu Indonesia dan mungkin rekan-rekan juga langsung dapat melihat channel Youtube Satu Indonesia karena tidak hanya informasi mengenai Astra di sana tapi Astra juga memberikan workshop yang nantinya bisa untuk foto maupun untuk penulisan artikel jadi teman-teman bisa melihat langsung di sana dapat mengakses informasi atau workshop yang diperlukan Astra juga berpartisipasi dalam setiap hari PES nasional kemudian kami juga mengadakan buka puasa untuk para pemimpin redaksi redaktur reporter fotografer hingga wartawan senior untuk tahun ini kami mohon maaf karena tidak terjadi pandemi COVID jadi kami tidak mengadakan buka puasa lain nah ini juga kami juga memiliki forum silaturahmi Astra dengan para pemimpin redaksi next kemudian Astra juga mengadakan workshop untuk wartawan yaitu untuk wartawan pasar modal atau bursa efek kemudian ada industri dan otomotif kemudian ada wartawan lingkungan untuk program kedepan Astra akan mengadakan press conference 1 Indonesia award pada tanggal 31 Oktober 2020 2020 dan kemudian kita nanti ada workshop lingkungan kalau setelah pada tanggal 14 November 2020 next nah Astra juga karena terjadi pandemi COVID dalam melaksanakan press conference dan webinar kami melakukan secara online kebetulan pada presentasi ini ini adalah webinar terkait dengan penjaringan peserta 1 Indonesia awards tahun 2020 yang dalam hal ini dihadiri oleh Pak Boy Klana sebagai juri mewakili Astra ada Dian Sastro pegiat seni sebagai juri 1 Indonesia awards juga dan sebelah kiri adalah Mas Billy Boon yaitu mewakili yang on top yang merupakan mitra 1 Indonesia awards dalam menjaring anak-anak muda di seluruh Indonesia next terima kasih dan untuk setelah ini nanti kami akan menyampaikan nomor handphone kami di chat mungkin buat rekan-rekan media yang ingin bertanya mengenai lomba foto Astra anugerah atau program-program lain dapat disampaikan kepada kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agus presentasi dari Astra Communication International dari Pak Boy dan Pak Wisnu selanjutnya kami persilahkan Ketua Umum PW Pusat Bapak Atau S. Depari untuk memberikan sambutan waktu dan tempat kami persilahkan yang sekaligus membuka yang sekaligus membuka mohon izin Pak Ketum sudah suaranya suaranya belum keluar masih di mute oke sudah kedengeran suara saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera terima kasih saya merasa dan syukur sekali karena safari salah satu ikon pendidikan PW Pusat hari ini akan bergulir lagi walaupun dalam untuk tapi saya pikir pesertanya jadi begitu banyak ya bagus sekali saya pikir ya ya tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Boy dan Pak Wisnu terima kasih kita dapat kehormatan tamu yang sebenarnya enggak asing lagi dan sangat tidak berlindungan barangkali juga saya kira saya kira kalau ada yang mengaku wartawan tidak kenal dengan Bapak Dahlan Iskan sebenarnya dia belum sempurna jadi wartawan atau belum cocok jadi wartawan dia kan adin menarik sekali karena beliau kan mempresentasikan The Way itu bukan koran katanya entah apa saya enggak ingin tahu sebenarnya memang kalau kita bicara koran sekarang ini saya juga pemain koran saya kira saya matikan koran saya juga kalau Pak Dahlan ini bukan koran saya kira lebih banyak adalah yang tentu nanti sangat penting rumah untuk kita saya kira saya tidak terutama kepada Pak Dahlan lumayan karena Pak Ketum suaranya terputus mungkin signal internet sepertinya terputus karena masalah jaringan kita nantikan sesaat terputus 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 mau bicara tentang peserta yang jumlahnya tadi pada mungkin ini ada masalah dengan jaringan di tempat ketua umum sambil menantikan itu saya mau mengingatkan kembali kepada rekan-rekan bagi yang ingin mengikuti anugerah pewarta Astra silahkan masuk ke lomba foto astra.1 indonesia.com disitu silahkan ikuti petunjuk untuk mengikuti lomba anugerah pewarta Astra bagi rekan-rekan yang mau ikut dipersilahkan karena ada hadiah menarik dari Astra untuk selanjutnya karena terhubungnya dengan Ketum Adam Kendala saya mempersilahkan Sekjen untuk bicara mengenai jumlah ya terima kasih saya hanya sedikit saja mau mengapresiasi kawan-kawan PWI di daerah pertama mereka-mereka yang cukup besar ikut di sini nomor 1 adalah Rio dengan 55 peserta ini terima kasih Bang Julmanca Ketua PWI Rio nomor 2 Lampung 54 peserta dari Lampung Pak Bang Supriyadi dan yang ketiga Sumbar Sumatera Barat Uda Heranov dengan 44 peserta kemudian disusul oleh Sumatera Selatan dengan 38 peserta Bung Firkom Sumut 29 kemudian dibawahnya ada Sumut Sumatera Utara dengan 29 peserta yang ikut NTT kemudian NTT dua orang saya kira itu yang saya apresiasi kami PWI Pusat mengapresiasi dari Indonesia Timur ketua kemudian dari Indonesia Timur Pak Safrudin Ganda ini langsung ketua PWI-nya mendaftar ikut serta tapi belum kelihatan nih saya apresiasi sekali lagi ini Sekolah Safari Jurnalistik yang pertama dan mudah-mudahan akan berlanjut terus dan tentunya banyak hal yang akan kita peroleh di acara ini dan mungkin akan menambah wawasan kita semua terima kasih untuk teman-teman Sekolah Jurnalistik Indonesia Pak Ahmed Direktur saya kira sudah Pak Atal Pak Ketua sudah muncul Pak Ketua silahkan jangan nyambung lagi Pak Ketua Pak Ketua terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ketua Mempewai Pusat Pak Antal Desbari atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke kuis kembali. Silahkan. Selanjutnya, kuisnya nanti kita tunda dulu. Sekarang saya serahkan acara selanjutnya kepada moderator Bapak Ahmed Kurnia untuk memimpin jalannya acara. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ketua Umum PWI, Pak Atal Sembiring, Pak Sekjen, Pak Mirsa Zurhaldi. Lalu kemudian yang juga tidak kalah pentingnya telah hadir bersama kita, narasumber yang menjadi, yang sudah disebut sebagai pegawan media tadi oleh Pak Ketum. Bahkan kalau sampai tidak kenal artinya belum komplit sebagai jurnalis, sebagai wartawan. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami, teman-teman di PWI, bisa mendengarkan langsung dari orang yang mengalami betul perjalanan pers Indonesia dalam sejarah pers modern. Juga dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak ASRA internasional yang telah bersedia untuk mendukung kegiatan ini. Wabil khusus kepada Pak Boy Kelana Subroto, selaku Head of Media Relations dari ASRA. Dan juga kepada Pak Wisnu Wijaya yang juga dalam kesarian banyak membantu kegiatan di SJI, Sekolah Jurnalisme Indonesia, yaitu Pak Wisnu Wijaya, selaku Head of Media Relations dari ASRA. Sebelum saya, ini rasanya kalau belum melihat Pak Dahlan, barangkali Pak Dahlan, Assalamualaikum, selamat siang Pak Dahlan. Salam, selamat siang, selamat siang. Alhamdulillah, mari kita berikan aplos dulu kepada kegiatannya Pak Dahlan di sini. Seperti kita ketahui, Pak Dahlan ini, warga Jawa Timur dari Magetan, beliau mungkin banyak yang belum tahu, atau juga mungkin sudah tahu bahwa beliau adalah guru besar. Seorang profesor yang diangkat dari sebuah perguruan tinggi di Malaysia, Universitas Malaysia Perlis. Jadi beliau ini adalah guru besar. Sangat langka, kita punya wartawan yang punya gelar profesor, guru besar, yaitu dari Universitas Malaysia Perlis. Dan juga, kalau untuk mere-reminder aja teman-teman, terutama yang dari generasi baru, perlu diingatkan bahwa beliau adalah pendiri Jawa POS ya. Dulu sejarahnya Jawa POS itu, oplahnya itu tinggal 6 ribu. dalam waktu sekian tahun disulap oleh Pak Dah, Pak Dis. Kalau kita manggilnya dulu Pak Bos. Pak Bos itu bisa nyulap itu dari oplah koran 6 ribu menjadi 300 ribu. Dan menjadi termasuk salah satu dari koran besar di Indonesia, yang bukan hanya datang dari pusat kota Jakarta, tapi juga dari Jawa Timur. Dan kemudian bisnisnya terus menggulita, berkembang, sehingga tidak salah kalau teman-teman menyebutnya sebagai begawan media. Karena beliau berhasil membuat jawab POS Group itu dengan 207 koran, 37 station TV lokal, dan bahkan juga memiliki 40 jaringan percetakan. Ini saya kalau mudah-mudahan nggak salah datanya Pak Dalam, Pak Bos. Baik, supaya tidak berlama-lama, mungkin teman-teman wartawan di sini tentu ingin mendengar langsung dari Bapak ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami saring ini, yang melalui chat, dan yang paling utama tentu kami akan meminta semacam pencerahan. Kenapa Bapak menerbitkan disuai ini Pak? Walaupun sudah Bapak jelaskan, tapi akan lebih enak mendengarkan, karena kita tahu bahwa media adalah sunset industry, Pak. Kira-kira begitu pandangan orang dan sebagainya. Tapi Bapak tetap tanggal 4 Juli di tengah pandemi menerbitkan sebuah harian yang disebut dengan namanya harian disuai. Sebelum apa, ya tentunya nanti akan disuai dengan pertanyaan-pertanyaan lain, barangkali ini sebagai pembuka, sebagai appetizer, bisa Bapak refresh lagi kepada kami semua untuk penjelasan mengenai harian disuai ini. Silakan Pak Dahlan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan terbanyak adalah pertanyaan yang jawabnya Anda semua sudah tahu. Pertanyaan nomor satu, apakah koran masih akan terus hidup? Pertanyaan terbanyak kedua, apakah wartawan masih akan terus ada? Saya kira itu. Dan jawabnya Anda semua sudah tahu, saya tidak perlu menjawab. Yang jelas bahwa pandemi ini, COVID-19 ini, ibaratnya orang oleh COVID ini. Jadi media, dalam hal ini khususnya koran dan majalah, itu kan hidupnya susah sekali. Nah, kemudian ditinju sekalian oleh COVID-19 ini. Bahkan hal-hal yang tidak rasional ikut mewarnai. Misalnya, banyak orang berhenti berlangganan koran, karena takut koran ini nanti ikut menularkan virus, dan seterusnya. Nah, tetapi setelah COVID-19 nanti ini berlalu, harapan saya adalah pertengahan tahun depan. Kenapa pertengahan tahun depan? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, maka mulai bulan depan ini sudah mulai akan ada vaksinasi. Katakanlah sampai Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Katakanlah begitu. Jadi akan secara bertahap dilakukan vaksinasi. Dan kalau sudah 70 persen rakyat Indonesia menjalani vaksinasi, maka diharapkan COVID-19 ini tidak menakutkan lagi. Karena yang 30 persen sisanya itu dianggap akan selesai sendiri dengan apa yang disebut herd community itu. Sehingga harapannya nanti akhir tahun depan, orang sudah bisa mulai hidup normal. Nah, apakah ketika orang mulai hidup normal, koran akan bisa kembali hidup normal? Jawabnya pun Anda saya kira sudah tahu. Tidak mungkin bisa kembali lagi. Tetapi apakah koran masih akan terus hidup? Pengalaman di Amerika mengatakan bahwa koran masih tetap hidup dan cukup baik, tetapi memang tidak akan sebaik dulu lagi. Katakanlah tidak akan ada lagi koran yang toplahnya sampai 1 juta. Atau oplahnya sampai 500 ribu. Bahkan mungkin tidak akan ada lagi koran yang oplahnya 100 ribu. Saya kira sekarang ini tidak ada lagi di Indonesia koran yang oplahnya bisa 100 ribu. Tidak ada lagi. Apakah yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Bandung, yang dimanapun. Tidak ada lagi yang 100 ribu. Nah, tetapi apakah itu akan mati? Tentu tidak akan mati asal bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Mungkin kelak, kelak itu kira-kira 6 bulan lagi. 6 bulan lagi kok dibilang kelak. 6 bulan lagi kan mestinya dibilang segera. Ya terserah lah. Mau segera silahkan, mau kelak silahkan. Nah, saya kira koran-koran yang oplahnya sangat besar. Ini masalahnya di mana nih? Signal. Signal di mana nih? Bisa turun. Harga kertas yang tidak akan bisa turun. Sehingga koran-koran yang oplahnya besar, malah akan menimbulkan kesulitan yang lebih besar. Demikian juga koran-koran yang selama ini sudah sangat besar, artinya sebelum COVID itu sudah sangat besar, akan lebih sulit lagi karena biaya-biaya sudah terlanjur besar. Nah, ini salah satu alasan mengapa saya mencoba menerbitkan harian diswe. Meskipun juga belum tentu itu baik, tetapi setidak-tidaknya antara biaya dan pemasukan sudah bisa direncanakan sejak awal. Saya ingat dulu ketika saya memulai koran berwarna pertama di Indonesia, saya mendapatkan semacam kecaman bahwa koran itu jangan berwarna. Karena kalau koran itu berwarna, kesannya lotus, artinya selera rendah. Koran hitam putih itu lebih elegan, lebih elit, dan lebih klasik. Tetapi saya tidak peduli karena saya anggap TV saja sudah berwarna, orang juga sudah semakin berwarna-warni, bajunya, rambutnya. Semakin berwarna-warni, masa koran tidak berwarna? Nah, waktu itu salah satu kritik terakhir kepada saya dinyatakan begini. Kalau tidak percaya bahwa koran hitam putih itu lebih baik, lihat itu New York Times. New York Times itu koran paling terkenal di Amerika, di kota New York, yang waktu itu korannya masih hitam putih. Sehingga ketika jawab pos sudah mulai berwarna, itu New York Times itu masih hitam putih. Nah, tetapi karena saya sering ke Amerika waktu itu, saya tahu bahwa mengapa New York Times itu hitam putih. bukan soal dia tidak mau berwarna. Bukan soal berwarna itu lotus atau selera rendah. Bukan soal hitam putih itu lebih elit atau lebih klasik. Tetapi saya tahu bahwa untuk berubah dari hitam putih menjadi berwarna, New York Times itu memerlukan persiapan yang besar dan panjang. Karena apa? Karena sudah terlanjur mempunyai percetakan yang luar biasa besarnya. Untuk mengganggu putih itu tidak mudah. Perluan yang diperlukan mesin yang sangat raksasa. Tidak bisa satu tahun jadi. Dan saya tahu bahwa New York Times waktu itu sedang melakukan persiapan untuk mengubah diri menjadi berwarna. Tetapi waktu itu harus mencari tanah dulu. Karena tidak mungkin dipercetakan yang ada itu diganti dengan mesin-mesin yang berwarna. Karena percetakannya di tengah kota New York, yang sudah penuh gedungnya, penuh dengan mesin-mesin. Tidak mungkin mesin yang lama diambil dulu untuk diisi mesin baru. Tidak mungkin. Kan koran tidak terbit nanti. Sehingga New York Times harus membeli tanah dulu di luar kota. Kemudian membangun gedungnya dulu. Sehingga bisa dibayangkan berapa lama itu baru mesin barunya dipasang. Sehingga pada dua tahun setelah itu baru terbit berwarna. Sehingga ini sama dengan sekarang. Koran-koran besar yang sudah terlanjur besar di masa lalu, kan tidak mudah menyesuaikan diri untuk biayanya, agar biayanya itu sesuai dengan pendapatan sekarang. Karena pendapatan sekarang kan tidak sebesar dulu lagi. Nah, ini akan sakit sekali. Mungkin ada yang bisa mengatasi persoalan itu. Mungkin tidak ada yang bisa mengatasi. Sehingga beda dengan saya. Dengan mendirikan atau menerbitkan harian di SWEG, tidak terlalu berat karena biaya-biaya sudah kita sesuaikan semua. Sejak dirancang itu sudah disesuaikan. Tapi juga belum tentu berhasil. Kita lihat dulu. Karena di masa COVID ini, ya itu tadi. Siapa orang mau membaca? Dan siapa orang mau menerima produk? Meskipun untuk harian di SWEG, saya sudah lakukan bahwa pengiriman itu, pengiriman harian di SWEG itu dibungkus plastik. Harian di SWEGnya dibungkus plastik supaya kesannya, meskipun ini omong kosong sebetulnya secara marketing, kesannya bahwa inilah produk yang sudah disesuaikan dengan COVID-19. Yaitu sudah diplastiki. Tentu ada satu pelanggan yang tiba-tiba berhenti karena kok ini ada harian diberi plastik. Ini kan bertentangan dengan lingkungan hidup. Ada saja yang begitu. Tetapi apapun, orang mayoritas merasa, ah, saya lebih nyaman. Lebih bisa, tidak, kira-kira, kalau toh dia akan semprot dulu, jadi koran itu kalau datang, itu banyak juga orang yang korannya datang disemprot dulu dengan anti-infektan, misalnya begitu. Nah, sehingga kalaupun harian di SWE disemprot juga, yang kenakan plastiknya. Dan beberapa hal seperti itu, meskipun juga belum tentu. Intinya bahwa saya menerbitkan harian di SWE, karena mumpung ini ada COVID-19, yang kita sudah tahu sepahit-pahitnya keadaan sekarang ini, sehingga kita memulai sesuatu dari keadaan yang paling pahit, sehingga tidak ada yang lebih pahit dari ini. Sehingga kalau sudah tidak ada yang lebih pahit dari ini, kan pilihannya hanya akan tidak pahit lagi ke depannya. Beda dengan penerbitan yang sudah terlanjur sangat besar, itu pahitnya lama sekali. Karena harus menyesuaikan biaya-biaya agar cocok dengan biaya yang baru. Nah, tentu Anda semua juga tahu, apalagi ini ada teman dari Mandailing Natal, yang saya lihat ikut di acara ini, ada dari Bolaang Mangondaw Timur, yang juga ikut acara ini. Saya tidak bisa membayangkan bahwa teman di Bolaang Mangondaw Timur, saya pernah ke sana, atau di Mandailing Natal yang saya juga pernah ke sana, sekarang bisa hadir bersama-sama dalam satu acara oleh PWI Pusat ini. Nah, artinya bahwa Anda juga bisa membuat media dari Mandailing Natal yang pembacanya dari seluruh Indonesia. Ini tidak ada hambatan lagi hal seperti itu, yaitu media online. Kesimpulan saya, karena lebih baik nanti saya ngomong pendek saja, kemudian kita lebih baik tanya jawab, karena saya lihat daftar pertanyaannya sudah banyak banget. Kesimpulan saya adalah apakah dia cetak? Apakah dia suara dalam hal ini radio? Ataukah bergambar dalam hal ini televisi? Atau online dalam hal ini yang tetap bentuknya cerita tertulis? Yang terbaru adalah podcast yang bentuknya seperti interview atau apapun yang Anda sudah tahu. Maka yang mutlak diperlukan hanya satu, yaitu kualitas. Berarti apapun medianya, kualitas adalah nomor satu. Yang media online dalam hal ini tertulisan, tetap nomor satu adalah apakah tulisannya enak dibaca? Nomor satu. Nomor dua, apakah tulisannya penting dibaca? Nomor dua. Nomor tiga, apakah penyajiannya menarik? Jadi enak, penting, menarik adalah tetap nomor satu. Sehingga setinggi apapun, Anda bilang tadi saya bergawan jurnalistik. Biarpun saya ini bergawan jurnalistik, urusannya itu sama dengan Anda. Yaitu bagaimana menempatkan koma yang secara benar, bagaimana menempatkan titik secara benar, bagaimana menempatkan kata-kata secara benar, bagaimana memilih diksi atau memilih kata-kata yang benar, ya itu sama. Jadi antara yang begawan dan yang bukan begawan sama. Bahwa pekerjaan kita itu bagaimana memperhatikan koma, titik, tanda seru, dan seterusnya itu. Nah, apalagi yang media pakai suara, tentu ditambah satu lagi, suaranya bagus, ngomongnya lancar, tidak banyak pakai eh, 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 begitu. Kemudian jalan pikirannya luhis, itu tambah lebih sulit lagi. Sedangkan yang pakai gambar, tentu ditambah lagi, harus wajahnya menarik, tidak harus ganteng, tetapi ekspresinya menarik, dan pertanyaannya tidak bulat. Bulat itu orang Mandailing Natal atau orang dari Medan ini gimana? Ya, bulat itu, pertanyaannya itu tidak, pertanyaannya itu sederhana, tetapi mudah dipahami, dan to the point. Nah, ada juga wartawan yang pertanyaannya panjang, sulit dipahami, kemudian struktur kalimatnya juga jelek. Nah, itu dulu kita benahi. Nah, tetapi sekarang tidak ada lagi istilah yang di Jakarta lebih berhak maju dibanding yang katakanlah tadi dari Rio, dari Lampung, dari Palembang, dari Padang. Tidak ada bedanya lagi sekarang. Kualitas, kualitas, kualitas. Terima kasih. Baik. Kita sudah mendengarkan tadi sebagai preambul. Jadi, mengingatkan kita lagi mengenai pentingnya, apakah tulisannya itu foto, gambar, tayangan, dan sebagainya itu apakah enak. Kemudian, yang kedua, enak dibaca, enak dilihat, enak ditonton, enak didengar. Yang kedua adalah soal penting. Penting nggak itu ditonton? Penting nggak dibaca? Ini yang mungkin yang bisa menjadi kiap buat teman-teman yang bekerja ke sendron jurnalis. Dan yang terakhir, yang tidak kalah menarik, apakah penyajiannya itu menarik atau tidak? Jadi, tiga inilah yang diingatkan oleh Prof Dahlan, yaitu mengenai enak, penting, dan menarik. Tanpa itu, kita akan menjadi profesi yang sejarah. Kemudian, perkembangan mengenai platform itu sendiri. Jadi, ini rata-rata seperti terserang saya sendiri, usia kepala 6, latar belakang adalah media cetak. Pak Bos. Sama dengan latar belakang mungkin Pak Bos juga waktu itu. Kita mengawali karir sebagai orang cetak. Sekarang tadi sudah berkembang yang disebut dengan namanya podcast. Yang kedepan ini kita lihat setelah ada media-media sosial lain dan sebagainya yang mengembangkan sebuah platform baru di dalam kita melakukan sebuah karya jurnalistik. Dan ini yang juga menjadi tantangan buat teman-teman apakah kita bisa switch bergeser dari satu platform ke platform yang lain. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang saya ambil, mohon maaf dengan segala keterbatasannya, misalnya dari Bung Davis Karmoy dan Dodi Syahputra. Mereka bertanya, apakah jika koran sudah tidak bisa hidup lagi di masa adaptasi kebiasaan baru ini, lalu di beberapa daerah ada alokasi anggaran melalui refocusing kepada media cetak. Artinya media cetak sepertinya tetap masih menjadi sebuah medium untuk orang melihat, untuk orang membaca cara berpikir dan sebagainya. Karena membaca itu memang terkait dengan intelikensia. Membaca itu, ini semangat dengan kebiasaan membaca itu. Kira-kira begitu pertanyaannya. Kemudian juga, kalau koran ini pensiun, nanti ini seperti apa? Ini juga pertanyaan dari Ayatullah Humaini, yang melihat ke depan ini berat. Memang namanya Ayatullah Humaini, betul. Teman kita yang melihat bahwa bagaimana kalau profesi wartawan ini, katakanlah goyah, atau menghadapi ancaman mengenai proses demokratisasi. Apa yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman media yang bergerak sehari-hari di dalam dunia jurnalistik. Saya kira itu saja beberapa pertanyaan pokok. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi nanti dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Baik. Bagaimana kalau koran ini mati? Ya nggak apa-apa. Ya baik-baik saja. Kan banyak juga hal-hal yang mati, ternyata juga baik-baik saja. Asalkan ketika mati, kalau nanti ada koran mati, tolong dikubur dengan baik-baik. Jangan mati, tapi tidak dikubur. Mati, tapi dikubur baik-baik. Bagaimana berubah? Tetapi kan tetap diperlukan wartawan itu. Karena naluri manusia adalah pengen tahu. Itu naluri manusia. Naluri kedua adalah pengen hidup sosial. Itu kan teori sosiologi yang biasa. Yang kita semua baca buku-bukunya dan belajar literaturnya. Bahwa naluri manusia yang nomor satu adalah ingin tahu dan ingin bersosialisasi. Karena kalau tidak ingin tahu dan tidak bersosialisasi, dia sudah bukan manusia lagi. Mungkin kambing saya nggak tahu ya. Kambing apa? Pengen tahu ya. Atau juga pengen bersosialisasi ya. Intinya bahwa sepanjang masih disebut manusia, maka orang itu ingin tahu dan orang itu pengen bersosialisasi. Bersosialisasi itu, yaitu pengen pengetahuan saya ini sama dengan pengetahuan orang lain. Sehingga nanti ketika saya ketemu dengan dia, saya bisa nyambung. Orang tidak akan nyambung, tidak akan bisa bersosialisasi kalau pengetahuannya tidak mirip-mirip begitu. Nah, itu media lah yang membuat orang mempunyai pengetahuan yang mirip-mirip. Semakin luas orang membaca media, miripnya semakin banyak. Sehingga sebagai manusia itu happy. Sebagai manusia itu bahagia. Karena rasa ingin tahunya terpenuhi, dan rasa ingin bersosialisasi dengan orang lain, itu juga terpenuhi. Sepanjang manusia masih mempunyai dua sifat utama itu, maka media diperlukan. Bahwa bentuknya apakah koran, apakah podcast, apakah televisi, dan seterusnya, itu soal bentuk saja. Bentuk tentu akan menyesuaikan terus, tetapi keperluan pokoknya adalah orang selalu pengen tahu, dan selalu pengen bersosialisasi. Tentu keinginan tahu orang, ingin tahu, itu bisa dipenuhi oleh apa saja. Sehingga orang akan menseleksi, untuk saya bisa lebih tahu, itu saya lewat apa. Nah, lewat apa ini kalau bisa lewat saya lah. Kalau bisa lewat saya. Kalau Anda ingin tahu lewat saya. Jangan lewat orang lain. Nah, orang lain juga ngomong, lewat saya. Jangan lewat orang lain lagi. Orang lain lagi juga ngomong, lewat saya. Nah, ini rebutan rasa ingin tahu Anda itu lewatkan saya. Nah, ini yang disebut, kita ini bersaing antar media, agar banyak orang pengen tahunya itu dipenuhi oleh media, yang bisa memenuhi keinginan tahu orang itu. Nah, itu yang disebut kualitas nanti. Saya punya media. Anda kan pengen tahu. Ikuti media saya. Tetapi media saya itu isinya belepotan. Ya, orang nggak mau tahu. Orang nggak pengen tahu lewat itu. Begitu. Jadi, intinya adalah bagaimana Anda bisa memenuhi keinginan tahu orang itu, sehingga orang itu mengikuti Anda. Caranya mungkin bisa berubah, medianya bisa berubah. Nah, tentu yang paling mudah memang media online. Yang paling mudah. Anda bisa bekerja sendiri, bisa dilakukan di rumah Anda. Praktis Anda tidak perlu biaya. Nah, kecuali biaya internet yang itu sangat murah. Dan gaji Anda sendiri satu orang. Sudah, satu orang. Sehingga murah sekali. Nah, tentu banyak sekali wartawan koran yang keluar dari koran, karena kebetulan korannya juga sudah sulit menggaji, maka yang paling mudah, dia tetap ingin jadi wartawan. Ya, bikin online. Murah. Mungkin bergabung tiga orang, paling gajinya ya tiga orang jadi satu. Nah, persoalannya adalah, apakah ada penghasilan dari media online itu? Itu saja. Karena yang akan membuat media online ini lumang media lebih murah dan lebih mudah, tetapi yang masuk ke media online ini bisa ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, sehingga bagaimana Anda harus berebut menarik di antara ribuan itu. Jadi, bikin medianya mudah, menulisnya mudah, menguploadnya mudah, tetapi bagaimana orang bisa ikut Anda, tidak mudah karena pilihannya ribuan. Bikin koran memang mahal, dan biayanya banyak sekali, tetapi yang mau bikin koran juga tidak banyak, sehingga persaingannya juga tidak banyak. Saya kira, saya kira itu. Nah, kenapa saya bikin media cetak yang disebut harian this way? Memang ini ada unsur idealismenya. Saya tahun depan sudah 70 tahun, kemudian dari segi rezeki, ya saya kira untuk tabungan saya untuk hidup 20 tahun lagi cukup, sehingga saya perlu memikirkan apa yang bisa saya perbuat untuk jurnalistik ini yang telah menghidupi saya sejak muda dulu sampai sekarang. Nah, saya ingin berbuat sesuatu yang mungkin salah, yang mungkin tidak berhasil, tetapi saya harus berbuat ini, yaitu bagaimana menjaga kualitas jurnalistik. Agar jurnalistik ini tidak mati, bukan karena tidak ada yang membaca, karena jurnalistiknya sendiri yang memang tidak menarik, tidak penting yang tadi disampaikan itu. Nah, saya bercita-cita pengen menjadikan jurnalistik media cetak ini menjadi kasta tertinggi dalam jurnalistik di Indonesia. Jadi, saya ingin membangun kasta tertinggi dalam jurnalistik di Indonesia. Dan saya harapkan kasta tertinggi itu adalah media cetak. Kenapa begitu? Karena untuk bisa hidup di media cetak itu, dengan biaya yang mahal, dengan distribusi yang mahal, dan segala macam tadi, maka media cetak ini harus betul-betul berkualitas. Kalau tidak berkualitas, mati dia. Nah, supaya berkualitas, jurnalistiknya harus bagus. Yang saya sebut tadi kasta tertinggi tadi. Nah, itu jadi terbalik. Saya ingin jurnalistik hidup dengan kualitas yang baik, dengan cara di lewatkan ke media yang sangat sulit. Yang kalau tidak bagus, dia mati. Bagaimana dengan jurnalistik online? Tentu, bisa saja, jurnalistik online juga menjadi kasta tertinggi. Tetapi, secara naluri kemanusiaan, secara logika berpikir, jurnalistik online adalah jurnalistik yang mudah mengerjakannya. Mudah menyampaikannya, dan tidak ada biayanya. Nah, logika saya, mungkin logika saya salah. maka orang yang selalu menempuh cara-cara yang mudah dan tidak harus membeli, maka dia akan cenderung sembrono. Sembrono itu bahasa Jawa. Sembrono itu abai. Abai terhadap kualitas. Karena apa? Saya nggak perlu mikir kualitas. Ngapain pusing-pusing mikir kualitas? Ini kan pokoknya saya tulis, saya upload. Orang kan baca, orang juga, orang ngapain saya harus hadikan baik-baik orang nggak beli. Ngapain saya harus, ini harus istilahnya masak ya. Kita kan masak. Masak berita. Kita kan harus masak dengan bumbu yang sangat lengkap, dengan alat masak yang sangat baik. Untuk apa? Oh, dia itu loh nggak mau beli. Dia itu maunya makan gratis. Saya mencoba logika-logika seperti ini. Mungkin saya salah. mungkin juga gagal. Tetapi setidak-tidaknya saya mencoba untuk mempertahankan kualitas jurnalistik melalui media yang sangat sulit, yaitu media cita. Jadi gitu. Karena itu, saya juga memutuskan untuk perusahaan harian disuai ini, bukan saya pemegang saham mayoritasnya. Meskipun saya yang membiayai pemegang saham mayoritasnya adalah karyawan. Karena yang akan datang ini tidak bisa lagi wartawan itu jadi buruh. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi wartawan itu tergantung juragannya. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Wartawan harus, wartawan yang akan memenuhi kualitas seperti tadi itu adalah wartawan yang punya inti dari profesi. Kan wartawan itu kan disebut profesi kan. Nah, sekarang apa bedanya profesi dan pekerjaan? Ya, sama saja Pak. Profesi itu ya pekerjaan. Pekerjaan itu ya profesi. Tidak sama. Tidak sama. Profesi adalah pekerjaan yang memenuhi beberapa persyaratan. Anda tahu itu. Persyaratan satu adalah punya pengetahuan yang cukup di bidang itu. Kedua, dan ini yang paling penting yang tidak dimiliki di sebuah pekerjaan. Yaitu memiliki otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan. Misalnya Anda karyawan kantor gubernur misalnya. Anda punya nggak otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan? nggak punya kan? Anda kan tergantung atasan kan? Antasan nyuruh ini ya Anda kerjakan. Antasan melarang ini ya Anda nggak berani nggak berani mengerjakan. Itu namanya pekerjaan. Tapi kalau profesi tidak. Profesi itu biarpun atasan melarang Anda harus mengerjakan. Biarpun atasan menyuruh kalau Anda mengatakan saya nggak mau. Anda nggak boleh mengerjakan. Sehingga saya ibaratkan profesi itu yang sekarang masih baik itu adalah dokter. Dokter itu adalah bukan pekerjaan. Dokter itu adalah profesi. Dokter tidak bisa ditodong pestul untuk mengoperasi seseorang. Begitu. Nah jurnalis harus seperti itu. Berarti independen sekali karena punya otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan. itu yang saya cita-citakan ke depan itu dan karena itu dia harus jadi pemegang saham mayoritas. 98% itu di tangan karyawan. Bukan saya. Cuma saya harus memegang veto. Karena kalau saya tidak memegang veto cita-cita ini jangan-jangan karyawannya bertengkar nanti. Saya juga tidak mau karyawan bertengkar karena pertengkaran itu sumber dari kemerosotan. Sumber dari kehancuran. Anda betul itu. Nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan pentingnya memperebutkan legitimasi dari publik dari masyarakat buat teman-teman profesi media ini. Yang mau tidak mau suka tidak suka yaitu bersaing antar sesama media. Karena untuk memenuhi keinginan bahwa kita harus lewat kita lah informasi itu diperoleh. Oleh karena itu nanti ujungnya adalah kualitas. Kalau kita bicara kualitas itulah teman-teman sekarang harus bampu bisa membedakan antara profesi wartawan dan pekerjaan sebagai wartawan. Ini betul-betul menarik. Prof, ini ada pertanyaan dari Nur Halim Tanjung Analisa Medan. Saya kasih dua pertanyaan yaitu mengenai latar belakang Jack Ma yang membeli South China Morning Post pada tahun 2016 lalu yaitu media cetak juga. Apakah ini seiring barangkali mungkin Bapak juga ada kontak barangkali dengan beliau atau mungkin Bapak bisa membaca arah bahwa memang intelektual ini memang harus dibangun dari yang Bapak ingin cita-citakan tadi. Bagaimana mengangkat jurnalistik media cetak ini menjadi kasta tertinggi. Karena produk tulis adalah you cannot write if you don't read kira-kira begini. Ikrok baca lah karena dia akan pernah bisa menulis kalau tidak membaca. Oleh karena itulah media cetak Bapak punya cita-cita ingin mengangkat sebagai kasta tertinggi di dalam produk media. Pertanyaan kedua adalah dari Pak Wisnu Wijaya mantan murid Bapak ini yang pernah bekerja dengan Bapak selama 2 tahun di Surabaya. Kebetulan dia sekarang bekerja di Asra Pak. Tadi mungkin Bapak sudah mendengar pengantar beliau. Beliau juga bertanya ini bagaimana dengan fenomena media sosial Pak. Ambil contoh misalnya kanal YouTube yang followersnya itu sudah sampai jutaan. Bahkan sampai dengan satu follower aja itu sudah menghapuskan seluruh media mainstream yang ada di Republiknya dalam hal followers, dalam hal influencer, pengaruh, dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan fenomena seperti ini. Bagaimana kedepannya sebagai ancaman atau sebagai mitra atau memang dua hal binatang yang berbeda antara kanal-kanal yang para YouTuber itu dengan media-media mainstream yang ada. Dua pertanyaan yang barangkali bisa dijawab yang bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman. Saya kebetulan mengikuti saya kebetulan mengikuti China Morning Post sejak sebelum dibeli cekma dan setelahnya. Saya lihat setelah dibeli pun tidak ada perubahan kebijakan di redaksinya. Hanya satu yang saya tandai bahwa setiap China Morning Post yaitu koran berbahasa Inggris terbesar di Hong Kong itu koran itu setelah memberitakan yang terkait dengan perusahaan yang kaitannya sama cekma selalu diselipkan kalimat begini. Perusahaan ini selalu disebutkan begini South China Morning Post adalah milik cekma. jadi itu ada apa istilahnya ada pemberitahuan seperti itu. Tetapi polisi keredaksiannya saya lihat tidak ada berubah. Sangat independen. Anda tahu bahwa di Hong Kong terjadi demo selama satu tahun terus-menerus dan kemudian Tiongkok melakukan reflexive yang sangat keras di Hong Kong ada koran yang sampai bosnya ditangkap yaitu Apple Daily dan tetapi harian South China Morning Post tidak diapapakan itu padahal independen sekali. Artinya kalau mengkritik Tiongkok juga sangat keras. Tetapi memang balance sekali. Balance sekali. Berimbang sekali dan tidak nyinyir. Beda dengan koran-koran yang pro kemerdekaan Hong Kong atau anti Tiongkok dan koran-koran yang pro Tiongkok yang isinya bertentangan antara satu dan lainnya. Tetapi South China Morning Post ini biar dimiliki oleh Jack Ma isinya sama sekali tidak berubah. Independensinya tidak berubah. Dan mengkritik Tiongkok juga sangat keras. Kok juga tidak diapapakan? Sehingga saya salut sekali dengan South China Morning Post itu karena wartawan-wartawannya itu saya sering ke Press Club-nya atau PWI-nya di Hong Kong saya kalau makan siang sering di sana kalau kebetulan di sana maksud saya dan itu karena pegang teguh pada profesi tadi. Dia jadi wartawan bukan karena bekerja karena berprofesi beda antara bekerja dan berprofesi karena teman-teman wartawan sebelum Anda jadi wartawan teguhkan dulu sikap Anda Anda ini mau bekerja atau mau berprofesi dengan segala risikonya itu itu diteguhkan dulu lupa apa bedanya pelacur kan mengatakan juga profesi bahkan profesi tertua di dunia adalah pelacur gitu ya kita ceklah apa betul pelacur itu profesi apa bukan pekerjaan misalnya apakah dia punya pengetahuan di bidang kepelacuran ya dia punya artinya memenuhi syarat yang kedua apakah dia punya otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan jangan-jangan dia terserah germonya kalau germonya memaksa biarpun misalnya pelanggannya sudah tua sekali seperti saya ya harus diterima misalnya begitu dia gak punya gak punya otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan berarti dia dia bukan profesi begitu dan karena saya sebentar lagi tentang profesi ini orang yang mempunyai otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan itu cenderung egonya luar biasa tinggi karena apa dia merasa saya independen saya punya otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan itu urusan saya nah orang yang seperti ini biasanya egonya sangat tinggi karena itu mengatur wartawan itu sulit begitu karena mengatur orang-orang yang egonya tinggi-tinggi karena itu ketua umum ini bisa mengatur PWI itu hebat lah begitu nah itu karena itu supaya ego yang tinggi tadi tidak merusak profesi maka disusunlah kode etik dalam hal ini kode etik jurnalistik jadi para wartawan yang mempunyai ego tinggi-tinggi tadi supaya egonya ini tidak lepas kendali maka harus punya kode etik dirinya mengikatkan diri kepada kode etik itu agar tidak lepas kendali dalam memegang egonya gitu nah karena itu jurnalis harus punya kode etik tidak boleh begini tidak boleh begini tidak boleh begini tapi yang yang mengatakan tidak boleh begini tidak boleh begini harus dirinya sendiri bukan pemerintah bukan polisi bukan hukum bukan undang-undang harus dirinya sendiri karena menyadari bahwa dia itu punya otonomi yang sangat kuat yang kalau tidak dibatasi bahaya begitu nah yang membatasi ini harus dirinya sendiri karena itu seorang wartawan harus mengikatkan diri kepada kode etik sehingga persaratan sebuah pekerjaan disebut profesi apabila satu punya pengetahuan yang cukup kedua punya otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan ketiga punya kode etik karena itu dokter juga punya kode etik nah kan apakah pelacur punya kode etik sehingga mengaku dirinya juga profesi bahkan profesi tertua di dunia mungkin juga mereka punya kode etik tidak tahu ini pentingnya South China Morning Post sebagai contoh bahwa meskipun Hong Kong sudah meskipun South China Morning Post sudah dimiliki oleh Jekma tetapi independensinya saya akui sampai hari ini masih terjaga dengan sangat baik nah sekarang fenomena media sosial yang ada media yang followernya jutaan Anda tahu bahwa Dede Kod Buser yang followernya 5 juta 7 juta dan banyak yang seperti itu nah tentu itulah media baru tapi apakah semua kebutuhan ingin tahu manusia dipenuhi oleh Dede Kod Buser kan juga tidak misalnya saya beberapa kali mengikuti podcastnya Dede Kod Buser tapi apakah saya terus mengikuti tidak karena saya tidak di situ misalnya nah sebaliknya saya juga punya podcast beberapa sejak beberapa waktu yang lalu yang saya tidak mungkin punya follower sampai jutaan karena apa saya tidak mungkin mengundang misalnya Sofya Gotik siapa namanya itu Gotik itu apa Saskia Gotik itu aja namanya aja aku gak hafal saya gak mungkin mengundang Gotik itu untuk misalnya bergoyang di depan saya tidak mungkin karena batasan-batasan yang tadi tapi kan ada juga pemirsa sendiri jadi biarpun podcast yang Anda sebut YouTube tadi followernya tetap tidak bisa memenuhi tinggal masalahnya Anda diikuti orang atau tidak dan podcast memang gejala yang sangat baik saya lihat siapakah orang yang bisa membuat podcast yang podcastnya itu akan diikuti orang banyak dan dengan diikuti orang banyak maka akan dan dengan adanya iklan maka dia bisa hidup siapa nah dan ini menarik karena pemilik-pemilik media yang disebut podcast adalah pribadi-pribadi yang sepanjang hidupnya dulu sebelum di podcast sudah mempunyai reputasi nah karena itu membangun reputasi adalah penting sehingga media-media ke depan adalah media-media pribadi yang pribadi itu adalah pribadi yang mempunyai reputasi kalau gak percaya Anda coba Anda merasa enggak reputasi saya juga bagus saya akan bikin podcast coba jadi ini untuk ngecek juga bahwa orang-orang yang mengaku reputasinya bagus begitu bikin podcast ternyata followernya hanya ribuan tidak sampai puluhan ribu ini baik juga untuk berkaca baik juga untuk introspeksi bahwa ternyata selama ini saya menghargai diri saya terlalu tinggi ternyata setelah saya lempar ke pasar ternyata saya itu tidak setinggi itu baik juga saya kira begitu makasih saya bangga Anda di Astra sekarang dan saya bangga saya bersyukur bahwa Anda tidak terus ikut saya dulu Pak ada pertanyaan dari Pak Herano dari Sumatera Barat jadi kalau memang ini ada kaitannya dengan tadi akhirnya membangun reputasi jadi dari sebuah institusi menjadi sebuah personal dalam kaitannya sebagai wartawan kalau ingin membangun media online tadi Bapak sudah menyebutkan biayanya murah kita bisa menjadi wartawannya sendiri dan sebagainya dan memang jumlahnya menurut Dewan Pers itu 43 ribu jumlahnya dan ini menjelang pilkada pasti nambahnya lagi pasti akan bertambah lagi dengan pilkada nah ada beberapa tadi yang Bapak sudah sampaikan bagi menjadi seorang jurnalis bisa menghasilkan sebuah produknya itu adalah berangkali bisa dialoberasi lagi Pak menurut permintaan dari Pak Herano di Sumatera Barat ini mengenai mengenai enak yang tulisan enak tayangan enak dan sebagainya kemudian penting dan terkait dengan yang bagaimana kemasannya itu bisa menarik apakah perlu ini juga tambahan pertanyaan dari Pak Wisnu lagi apakah kita perlu memikir ulang mengenai 5W1H ini Pak ini kaitannya dengan perkembangan jurnalistik ke depan silahkan Pak menarik menarik pertanyaannya pasti 5W1H harus direnovasi besar-besaran harus saya sudah sebetulnya kalau soal itu saya sudah lebih dari 15 tahun selalu mengajarkan bahwa sebuah lead lead itu paragraf pertama di sebuah berita itu tidak harus mengandung 5W1H istilah saya waktu itu terlalu berat satu alenia dibebani dengan 5W1H termehek-mehek dia begitu di ecer lah di antara 5W1H itu mungkin 2W saja yang di alenia pertama tapi 2W yang terpenting karena di antara yang penting itu ada yang lebih penting nah nanti WW berikutnya ditaruh di paragraf-paragraf berikutnya yang penting lengkap nah dulu dalam sejarah jurnalistik Anda juga sudah tahu mengapa lead atau alenia pertama itu harus mengandung 5W1H mengapa karena zaman dulu meskipun zaman dulu tapi mudah saya saya masih mengalami itu di daerah kecil di samarindah sana bahwa berita itu harus disusun di huruf-huruf dalam bentuk timah yang tidak bisa dipotong atau tidak bisa diedit dengan cara mengurangi di tengah jadi kalau memotong harus di bawah kalau misalnya tempatnya gak cukup misalnya berita itu harus dipotong maka yang dipotong harus yang paling bawah gak cukup lagi dipotong lagi yang paling bawah lagi gak cukup lagi dipotong lagi yang paling bawah lagi itu karena kertasnya tidak cukup atau cetaknya tidak cukup begitu nah sekarang dengan online apakah Anda perlu memotong berita sehingga memaksakan lead itu harus mengandung 5W1H takut apa takut apa zaman dulu zaman kakek kita memang memang takut kalau tidak 5W1H di 1 lead karena apa takut nanti kepotong di bawah dan yang motong itu bukan wartawan bukan editor bukan redaktur yang motong itu tukang cetak karena kan tempatnya dipercetakan begitu tempatnya gak cukup oleh orang percetakan potong saja pas dipotong nanti yang penting karena itu struktur berita harus yang penting di atas yang kurang penting di bawah itu zaman dulu sekarang dengan online Anda mau taruh di atas mau taruh di bawah kan gak akan dipotong siapa yang motong gak ada yang motong begitu nah tinggal masalahnya adalah pembaca ini mau membaca seluruhnya atau tidak kalau leadnya tidak menarik maka pembaca tidak mau meneruskan membaca ya dia baca satu kalimat pertama yaudah gak mau dua kalimat eh membosankan gak mau baca tiga kalimat eh gak mau udah nah itu nah karena itu tetap harus ada rumusan bahwa lead sebuah berita alinea pertama sebuah berita harus sangat menarik tapi tidak lagi harus sangat penting tidak lagi harus sangat penting harus sangat menarik ini ini pemikiran saya saya minta maaf kepada para teori tikus jurnalistik jadi penting tidak lagi menarik harus menarik nah tentu yang terbaik adalah kalau bisa dicarikan gabungan antara menarik dan penting dalam satu lead sudah nanti ww yang lain ditaruh di belakang atau ditaruh berikutnya tidak di belakang jadi lead harus sangat menarik kalau bisa juga penting kalau gak bisa menarik lebih penting daripada penting menarik lebih penting daripada penting berarti menarik itu penting iya jadi itu pertama kedua teori jurnalistik yang harus berubah menurut pendapat saya adalah teori mengenai mengenai kehangatan atau apa teori mengenai info dulu itu kita ada kehangatan terbaru aktualitas 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 menurut saya teori aktualitas juga tidak sepenting dulu lagi sekarang ini misalnya Anda mau bersaing aktualitas dengan media sosial Anda bisa wartawan apakah wartawan bisa bersaing dengan media sosial untuk urusan aktualitas tidak bisa jadi untuk apa Anda mementingkan aktualitas kalau Anda yakin bahwa Anda tidak akan bisa mengalahkan aktualitasnya media sosial sampai saya ingat waktu masih muda kita bekerja sampai jam 2 malam menunggu pertandingan sepak bola selesai ketika pertandingannya baru dapat 1 babak ketika istirahat setelah babak pertama kita buru-buru ngetik supaya nanti ketika babak kedua kita tinggal mengisi skor akhirnya saja sampai dibela seperti itu untuk mengejar aktualitas sampai mengorbankan kesehatan sampai mengorbankan rumah tangga di kantor sampai jam 2 malam 3 malam demi mengejar aktualitas sampai menghentikan mesin karena ada stop press artinya ada berita mendadak yang harus diceta saya pikir sekarang lucu banget ya hidup zaman dulu itu kita mengorbankan segala-galanya untuk mengejar aktualitas sekarang coba untuk apa untuk apa wartawan kerja sampai jam 12 malam jam 1 malam sementara besok pagi ketika terbit media sosial sudah 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 rame sudah nggak ada hubungannya lagi saya kira banyak sekali teori jurnalistik yang harus berubah saya sudah merumuskan perubahan-perubahan itu ya sementara saya pakai sendiri ini saya bocorkan sebagian karena kebetulan saya diundang PWE Ibu Sabti ini terima kasih mengenai sikap sikap jurnalis sikap para wartawan ini misalnya dalam menyikapi perkembangan terakhir ini katakanlah mengenai omnibus law yang paling terkini ada yang pro ada yang kontra itu memang menyangkut sikap pribadi namun sebagai jurnalis kiat-kiat apa dia bisa meminimalisir sehingga subjektifitasnya itu tidak terlalu terbawa di dalam produk-produk jurnalistik mungkin ada kiat-kiat bahwa manusia memang memiliki kecenderungan memiliki sikap namun bagaimana sikap subjektifitas ini bisa diminimalisir sehingga teman-teman dalam menyelamkan profesinya tetap bisa profesional kalau zaman dulu itu ada yang disebut dengan namanya cover both sides oh enggak cover multi side katanya dan sebagainya harus berimbang dan sebagainya barangkali dengan perkembangan postul seperti ini apa barangkali yang Pak Dahlan bisa memberikan insight kepada kami dengan perkembangan saya kira teori itu tetap relevan pun seandainya dikaitkan dengan audiens artinya Anda kan pengen audiens Anda lebih luas dan Anda pengen Anda lebih terpercaya sehingga bagaimana Anda bisa terpercaya kalau Anda hanya bisa membela satu pihak Anda tidak akan bisa terpercaya yang percaya hanya Anda membela itu Anda kan tidak boleh punya penyempitan pembaca Anda karena itu tetap cover both sides menurut saya tetap relevan bahkan lebih esensinya lebih dalam dari itu bukan sekedar cover both sides secara formalitas tetapi juga secara filosofi nah maka dalam hal akhir-akhir ini saya tidak tahu ya apakah ini juga kaitannya sama online bahwa kepemihakan itu begitu nyata belakangan ini dan sebetulnya kepemihakan itu kan kalau saya sebut tadi bilang independensi sebetulnya kan sudah tidak independen lagi seuntuk lebih konkretnya adalah begini tugas kita sebagai jurnalis adalah memberikan pilihan-pilihan menyampaikan fakta-fakta tentu yang disebut fakta-fakta jangan menyampaikan fakta dari satu pihak sambil menyembunyikan fakta dari satu pihak berarti Anda sudah menyembunyikan sesuatu jadi cover both sides yang saya maknai adalah kita harus menyampaikan fakta-fakta sambil tidak boleh menyembunyikan fakta-fakta saya kira begitu saya mohon satu pertanyaan lagi ya saya baik kalau begitu ini aja Pak sebagai penutup dari kuliah perdana ini bisa Bapak rangkum lagi ya mengenai bisnis model media ini berubah harus pakai pray bisnis model media berubah konglomerasi juga saya lihat semakin mengerucut jumlahnya makin bisa dihitung dengan jari tangan kurang malah dari jari tangan dan yang independen juga makin banyak juga gini ada terjadi semacam paradoksal di dalam media belum lagi kepungan dari para netizen tadi yang juga ikut menguasai ruang publik sebagainya bisnis model berubah profesi wartawan seperti apa dan sebagainya mungkin bisa sebagai penutup dari kuliah perdana yang sangat menarik komen-komennya banyak Pak dari teman-teman saya masih banyak pertanyaan saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai baik terima kasih minta maaf minta maaf bahwa hanya sampai sebentar lagi ini saya harus segera live dan karena itu saya juga pengen hanya menyampaikan gambaran 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 tadi saya tidak pengen memberikan indoktrinasi harus begini harus begini harus begini harus begini pilihan-pilihan ada Anda di semua karena itu saya minta maaf saya tidak mau menyimpulkan bagaimana harus bagaimana semua sudah sampaikan tadi terserah Anda mau pakai yang mana Anda mau ngikuti yang mana Anda mau membantah yang mana Anda mau menolak yang mana silahkan saya terima kasih ini dulu minta maaf Assalamualaikum Baik kalau gitu kita akhiri Pak Dahlan terima kasih Pak Dahlan kalau mungkin secara pasif bisa ikuti ini ada kuis menarik juga yang barangkali minta maaf minta maaf baik terima kasih Pak Dahlan semoga kita semua tetap sehat kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tengah pandemi wabah COVID-19 ini semoga segera berakhir dan kita tetap menjaga profesi wartawan adalah sebuah profesi yang sebuah noble sebuah profesi yang mulia yang tetap semangat di dalam samubari kita sebagai para wartawan sebagai penutup sebelum saya serahkan kepada telah hadir bersama kita di sini Pak Nurjaman juga Pak Sekjen masih tetap di sini bersama saya akan berikan kepada Pak Nurjaman untuk 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 oke kepada Pak ini saja kepada Pak Sekjen Pak Pak Ketum masih ada Pak Ketum Pak Ketum masih kelihatan sebelum sebelum kita tutup ada satu quiz lagi yang seperti sudah dijanjikan hadiahnya menarik buat teman-teman silakan masuk dulu masuk dulu masuk dulu ke Mentimeter ingetin lagi aja Pak masuk dulu ke Mentimeter teman-teman Pak kalau bisa bikin lagi acara kayak gini iyalah bagi teman-teman teman-teman yang mau ikut quiz silakan masuk ke linknya ada pertanyaan yang lewat kayaknya tadi Naswa itu masuk mana itu silakan masuk ke www.nt.com dengan mengetik nomor ponsel Anda jangan nama dengan passwordnya 35 39 apa itu nggak kelihatan Pak bisa ya 3559 716 kodenya www.menti.com dengan gunakan kode 35 59 716 silakan bergabung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari quiz yang akan kami tampilkan ada 5 pertanyaan silakan menjawab benar hadiah akan langsung ditransfer ke nomor handphone jadi jangan sertakan nama tapi nomor handphone oke kita mulai ya kita mulai pertanyaan pertama jawab jawablah jawablah segera kode jurnalistik terdiri dari berapa pasal apa ini dari mana 1 7 pasal 2 9 pasal 3 7 pasal 4 21 pasal silakan 8 detik 7 detik 6 detik 5 detik 4 detik 3 detik 2 detik ya ada 1 berapa orang yang menjawab benar 17 17 pasal ada 17 pasal ya ada 5 orang yang menjawab benar ya selanjutnya masih ada 4 pertanyaan saya lagi ada acara yang lagi ada acara pertanyaan berikutnya 2 pertanyaan pertanyaan kedua dari 5 pertanyaan apa tadi pertanyaannya kode etik jurnalistik belum sorry belum itu tadi belum sorry ya oke Pedoman pemberitaan Pak Merdi kok udah keluar sorry ini ada gangguan aduh ya ini dia baikan pertanyaan tadi enggak ini tadi yang kita simulasi beda pada kendala tenis kerusakan bukan pada kami ternyata quiz kita sudah ada yang ngehack dari KGB lompok gak bener saya gak tanya tadi live youtube apa live youtube saya gak tau iya ya apakah kepanjangan sama udah kedua dan dapat takut apa juga aduh ternyata ada yang masuk dan mengacaukan quiz kita saudara-saudara gak bisa lagi apa-apa lu tinggal berdoa quiz yang sukses sih orang kaget kan tiba-tiba udah pray aja udah yang asar aja nanti kami undi dari satu pemenang kan udah satu baru satu pemenang sementara kita siapin empat udah di jawa udah di jawa maksudnya di undi aja kita bikin undi empat nomor oke ya gitu ya oke pertanyaan kita stop karena Pak Panur Jaman akhir ditutup Pak Panur tolong ditutup masih awalnya peserta ya sini Pak Panur udah ada tutup sebenarnya ada lima voucher Pak ya lima pemenang yang kita dapatkan tadi satu nah empat lagi itu akan kami undi dan akan dihubungi oleh Panitia dari nomor-nomor peserta yang ikut setia dari awal hingga akhir akan ada empat pemenang yang akan diundi oleh Panitia nanti akan dihubungi oleh Panitia terima kasih selanjutnya kami serahkan kepada ketua bidang pendidikan bersama dulu bagaimana foto bersama di screenshot ada permintaan dari Zulmansyah dari Sekedang Pak Zul permintaan Pak Zul pengen foto bersama sekarang kita foto bersama yang lain itu Pak Zari tolong dikembangkan jangan lupa senyum ya senyum saja bagus ya wajah-wajahnya nah yes kita foto bersama dulu ya agar didokumentasikan pesertanya ada 500 kurang kurangnya berapa saya enggak tahu ada ada Bung Irwan Tando ada Nehrul Nizam ada Devri Azhar ada Deddy Darmawan ada Sabrizal dari Indragiri Hilir silakan Ketua Bidang Pendidikan BW Pusat Bapak Nur Zaman untuk menutup kegiatan kita ini yang saya temukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam Sapari Jurnalistik Astra episode pertama kita punya dua episode kedua dan ketiga Insya Allah episode kedua akan lebih menarik lagi narasumbernya dengan informasi-informasi yang saya kira akan memberikan inspirasi dan guideline buat kita untuk berkarir di dunia jurnalistik tanggal berapa yang kedua 22 Oktober tanggal 22 Oktober waktunya sama kami berharap teman-teman bisa berpartisipasi Insya Allah tunggu pengumuman dari narasumbernya yang teman-teman pasti belum pernah dengar sebelumnya ketika beliau menyampaikan ide-ide besarnya gagasan-gagasan besarnya demikian mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua terima kasih terima kasih atas partisipasi Astra Pak Boy terima kasih sampaikan kepada manajemen atas apa namanya dukungan Astra yang awet dari dulu gak pernah pindah ke lain hati terima kasih ya Kang Nur terima kasih teman-teman semua terima kasih atas perang serta teman-teman sukses dan salam sehat selalu dari kami semua Merdeka Merdeka